Pembangunan mengantisipasi kemacetan di akses tol Soroja, Soreang Kabupaten Bandung, akses jalan Soroja Gading Tutuka, telah dibuka dan siap digunakan sebagai alternatif masyarakat yang akan menuju kawasan Soreang serta Ciwidei. Pembangunan akses jalan Soroja Gading selesai sesuai target, yakni dapat dipergunakan pada musim libur Nataru. Meningkatnya polumu kendaraan yang keluar melalui tol Soroja, Soreang Kabupaten Bandung, di momen liburan Natal dan Tahun Baru, kerap menimbulkan kepadatan di ruas jalan tol Soroja, Alfatu. Mengantisipasi kemacetan di akses tol Soroja tersebut, akses jalan Soroja Gading Tutuka, telah dibuka dan siap digunakan sebagai alternatif masyarakat yang akan menuju kawasan Soreang serta Ciwidei. Pembangunan akses jalan Soroja Gading selesai sesuai target, yakni dapat dipergunakan pada musim libur Nataru 2019. Pembangunan akses jalan Soroja Gading, Jadi ini kita sudah lakukan open traffic secara penuh, artinya tidak ada lagi kendala-kendala kaitan dengan pekerjaan proyek. Namun perlu dipahami bahwa memang saat ini belum adanya sinyal rambu-rambu lalu lintas. Untuk itu kami berkoordinasi dengan dinas hubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas kaitan dengan mengaturan lalu lintasnya. Seperti diketahui wilayah Bandung Selatan selalu dipadati wisatawan saat musim liburan tiba. Dibukanya akses jalan Toh Soroja Gading Tutuka dibiharapkan dapat menjadi alternatif mengurai kepadatan kendaraan yang akan menuju ke wilayah Soreang dan Ciwidei melalui gerbang Toh Soroja. Iwana Kurniawan, Bandung TV